Lebih dari 14 bendel koran bernuansa kampanye diamankan di kantor Bawaslu, Kota Madiun. Perbendelah rata-rata sekitar 50 eksemplar koran yang ditemukan di sejumlah pos kampling. Koran kampanye yang disebar pada masa tenang ini dilakukan di seluruh wilayah kecamatan di Kota Madiun. Ketua Bawaslu, Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, mengatakan koran ini ditemukan saat Bawaslu melaksanakan patroli pengawasan. Koran tersebut belum sampai tersebar di masyarakat. Sementara itu dari hasil pengamatan terdapat stempel atas nama salah satu calon legislatif DPR RI dari Partai Garindra. Kemarin malam pada waktu kita patroli pengawasan politik uang titik berat kita, kami menemukan di beberapa titik itu ternyata ada koran yang mana di dalamnya ada unsur kampanye. Sehingga di situ memang tidak ada menjelek-jelekan calon lainnya, tetapi di koran itu isinya adalah berita-berita positif, berita-berita yang mengarah untuk mendukung calon tertentu dalam hal ini Presiden. Ternyata setelah kami amati, ternyata memang betul di situ ada stempel calon tertentu legislatif DPR RI, sehingga nanti akan kita konfirmasi kepada yang bersangkutan kenapa kok ada stempel tersebut ada di koran itu. Bawaslu bakal melakukan pemanggilan kepada caleg DPR RI yang terteran namanya pada koran tersebut. Terkait temuan ini, Bawaslu meminta jajarannya untuk meningkatkan pengawasan serta meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi pelanggaran pemilu. Ega Patria, CTV Terima kasih telah menonton!